Toyota punya nama baru 2023, high cross pakai mesin hibrid, debut di Indonesia. Toyota Veloz yang pernah menjadi bagian dari bodi Avanza, kini meluncurkan versinya sendiri pada 2022 alias terpisah. Terima kasih telah menonton! Khusus Toyota Veloz, kabar baru bocor lagi, tahun 2022 tampilan baru bisa juga 2023 atau 2024. Toyota Veloz hadir dengan gagah. Mobil ini bernama Veloz crossover yang lebih menarik dari Veloz biasa yang diluncurkan pada awal 2022. Apakah ini bisa keluar tahun 2023 atau 2024? Tampilan baru Veloz yang disebut crossover ini telah diunggah ke Digital Customs Channel. Toyota Veloz 2022 crossover, tulis deskripsi yang terlihat di insulteng.com pada Kamis, tanggal 15 September 2022. Jika melihat penampilan kendaraan, Tentaraan ini, mirip dengan Rush Cross yang dirilis beroperasi di Amerika Serikat 2022. Veloz Cross ini cocok untuk para petualan. Meski baru sebatas konsep, tidak menutup kemungkinan akan hadir pada tahun 2023 atau 2024. Toyota Kijang Innova kini memiliki nama terbarukan yang siap mengebrak pasar. Bentuknya juga akan sedikit berubah ketika akan memasuki pasar untuk didistribusikan ke konsumen. Produsen mobil Jepang ini adalah produsen mobil terbesar di dunia abad ini. Toyota akan meluncurkan Innova generasi berikutnya di India tahun ini, yang bisa disebut Innova High Cross. Minivan mewah ini akan ditawarkan dengan tampilan dan fitur yang lebih baik serta ruang yang lebih luas. Minivan ini tidak ada yang istimewa hingga diwalit tahun ini. Lihat detailnya. Toyota, produsen mobil nomor satu di dunia, telah memperkenalkan model yang baik di India di segmen SUV dan MPV serta segmen sedan. Terima kasih telah menonton! Selain tampilan fitur dan kenyamanan, mobil-mobil Toyota Jepang memiliki kelebihan yang melekat. Ada juga passion yang berbeda, dan yang paling berdedikasi adalah Toyota Innova. Toyota minivan mewah Innova yang saat ini dijual di India adalah Innova Krista. Tahun ini, persiapan sedang dilakukan untuk mengungkap model Innova generasi berikutnya. Perusahaan memiliki merek dagang Innova High Cross, setelah membahas bahwa Innova generasi berikutnya dapat dijual di India sebagai Innova High Cross. Sekarang kami akan memberi tahu Anda tentang minivan ini secara rincin. Menurut indiatimes.com diluncurkan, generasi berikutnya dari Innova akan dikembangkan pada platform monocoque TNG AC baru di India, membantu untuk menikmati ruang yang lebih baik, interior mewah bersama dengan banyak fitur khusus yang terpisah. Jarak sumbu roda dari Innova High Cross baru akan lebih dari 100 mm. Pada saat yang sama, dari segi bentuk dan desain, saat ini dibandingkan dengan Innova Krista, akan ada banyak perubahan pada kosmetiknya. Dalam tampilan dan desain Next Generation Innova, mobil premium perusahaan akan terinspirasi oleh Corolla Cross dan Veloze. Bahkan, perusahaan sedang mempersiapkan untuk membuat Toyota Innova High Cross lebih baik dari semua mobil lain di segmen minivan mewah. Akan ada banyak fitur di Innova Next Generation. Seperti eksterior, perusahaan juga berusaha menyempurnakan interior. Innova High Cross dalam beberapa bulan terakhir telah terlihat berkali-kali dalam pengujian, tetapi karakteristiknya masih belum diketahui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini, diakini bahwa Innova High Cross baru akan memiliki banyak fitur khusus termasuk sistem bantuan pengemudi lanjutan dan adas, pengisian daya nirkabel, dan teknologi mobil yang terhubung. Berbicara tentang mesin dan tenaga, ia akan memiliki mesin bensin 2.0 liter yang digabungkan dengan powertrain hybrid. Toyota Innova High Cross baru dapat diluncurkan oleh diwali tahun ini dan harga awalnya bisa sekitar 2.0 RS lah di India atau kisaran 410.700.000 rupiah di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!